ya latihan-latihan ngalim, orang-orang yang ngalim orang-orang yang ngalim, orang-orang yang ngalim kalau malaikat itu sungkan, orang-orang yang sungkan hehehe saya harap caranya bodohnya malaikat minal kufri kan, itu saking kekafiran, waktu dibilang malaikat awam, malaikat pinter, orang-orang yang kena masyur, malaikat itu api kan, jadi ada orang yang mati atau ngamal sholah itu ngapain tanggalnya, nggak apa-apa ngapain, kalau ngapain, kalau ngapain, kalau ngapain, aku ngapain kalau malaikat itu harus dibicu padahal order karena malaikat itu harus sehutan, orang-orang itu bayaran orang-orang, presiden itu, kalau ngapain, ikhlas itu bayaran kalau malaikat itu, masyur, kalau ngapain, ada pengiraan itu ada uang sampai mati, ngapain bayar tanggalnya, kalau nyaksa ini jadi, kalau ngapain, itu kan bodohnya aku nyaksa ini bergobok-gobok, bayar semua Alhamdulillah, ini dawe nabi yang mati, kalau disini tanggalnya nabi, itu berarti orang ngapain kalau itu tanggalnya mau nyaksa ini, dibayar semua kalau buku suaraku, padahal bodohnya mereka apa, mereka ada iman yang dawe nabi, kalau jantung bayar ini bisa ditiru, paham kalau tidak bergobok, kalau tidak bergobok, sampai mati apa, bayar itu orang kok nilai bayar ini, nilai iman yang tidak mati, selesai di tanggal nabi tapi kan mengalami kalau menyaksa ini ikhtiar dong mengapa? ikhtiar bayar, wajah diambang, bayar wajah diambang, bayar ya di malaikat itu orang-orang tukang itu semua, itu malaikat itu orang orang yang lakukan malaikat itu orang yang lakukan itu mau berarti ada malaikat sif bengi sif bengi kan munggah sif rino ketika sif bengi munggah ketika sholat munggah ketika sholat munggah ternyata apa yang kamu lakukan ketika kamu tepuhnya sholat ketika malaikat itu ada dikonggah tapi tengah-tengah dikonggah tengah-tengah dikonggah ada hadisnya ada yang apal-apal hadisnya ketika kamu lakukan makasih kita dan berpikir ketika sholat dengan sholat ketika sholat saya mau nahi ketika sholat ketika Bali dia tidak 수도 tapi saya 150 tidak kaya mereka berpikir Malaikat tersebut di tengah-tengah ayah dibuat wakti Malaikat itu orang unik Alhamdulillah Malaikat itu buatan gadawah Alhamdulillah Ini saya bisa kegiatan sampai mati Bukan nilai bayar ini Itu berarti iman, kesaksiannya saya Ini jantung akal-akalan Bukan? Penting Pengeranku nilai-nilai itu Bukan nilai-nilai itu Kulauan ini tidak ada azam, tidak ada azam Tapi kalau seluruh sikit-sikit Tidak ada azam, tidak ada azam, tidak ada azam Ini adalah hasil ulama Hasil ulama itu berbentuk di aswajah proyek Aswajah proyek itu seorang ketahilannya Aswajah itu seorang ketahilannya Tidak ada, tidak ada Misalnya begini, kalau contoh ini Ini yang terlihat Saya akan mengajikan saksir jalan lain Di sini sekarang Imam Suyuti dan Imam Mahali Jika mencari idil mujrimun Mujrimun itu artinya Ini adalah hal yang berlaku Seorang yang berdosa Apa? Harusnya kan orang zina, orang maling Itu kan orang berdosa Tapi itu namun itu Nafsiri ayil kafirun Apa? Ayil kafirun Jadi bukan sekedar orang zina, orang maling Jika orang zina, orang maling Jika orang zina, orang maling Jika itu tidak ada idil mujrimun Seorang yang berlaku, hanya orang yang berlaku Karena kalau orang itu tukang maling Atau tukang korupsi Sehingga akhirat itu tetap mokmin Ini akan akan mengalami Tidak disuruh usih Mereka tidak berlaku Tidak ada yang berlaku Tidak ada yang berlaku Kalau korupsi itu berlaku Kalau korupsi itu berlaku Bahwa anak Jumatan kok mengharap Biasanya menggunakan ini Paham Menurutnya dibangun itu korupsi Tapi itu tidak masalah Artinya dosanya korupsi tetap Tapi dia tidak akan mengalami Seperti yang dia alami orang kafir Mereka ini sudah tahu yang berlaku Jika misalnya Mereka ini berlaku Mereka ini Mereka ini Saya ini orang korupsi muslim itu Mereka ini tidak berlaku Tidak Tidak Makanya ini penting sekali Sebetulnya kita ini butuh sekali Quran itu meskipun dengan Luhat amah Luhat umum Tapi makna-makna Mujrimun Makna sayiah Itu seringnya itu makna kabir Karena kalau sekedar sayiah Dia mu'min Dan dia iman adanya Iman ananis wargan roko Itu berlaku kategoran yang berlaku Jadi berlaku kategoran yang berlaku Yang kafir itu berkata Untuk syafat dari Rasulullah S.A.W.T Bahkan tidak dilihat Bahkan tidak dilihat Syafat di ahli Kaga Irwin umat Malah jatah syafat itu Tidak ada orang yang dosa Karena bayi itu tadi Jadi di ahli sunnah itu Yang benar-benar di neraka Selawasir itu Namun tiang-tiang Yang dosa itu Yang dosa itu Yang dosa itu Yang dosa itu Tapi tidak bisa Mumin Yang mu'min Maksiya Itu apapun besar salahnya Itu orang-orang yang berlaku Satu itu tidak habitatnya Dua Yang dosa itu 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 paling membentuk Yang dosa itu 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 bukan imam yang mesti jadi sama yang tidak berdiri perang Ukhut itu banyak sohabat yang Melayu juga ketika kalah banyak yang Melayu juga banyak termasuk si Idina Usman berarti kan melakukan dosa ada juga yang sohabat yang dikauan Nabi yang di luar gunung menanti kalah di luar gunung akhirnya bareng amat-amat dicolok terus medun medun terus meninggal Arya yang ditentukan Nabi akhirnya orang Islam kalah jadi saya tidak ceritanya tapi ambil pengeran kayak si Idina Usman di Sepuruh Melayu di Sepuruh abangnya si Idina Usman itu jelas di Sepuruh makanya saya rasa senang kalau orang-orang balik ya itu orang Ukhut itu kalah saya salah sohabat ini oke, memang dalam konteks ini sohabat salah tapi salah-salah sohabat itu salah orang kafir jadi salah sohabat paling melanggar perintah Nabi yang kecil-kecilan kayak menetap Nabi Urgunung salah orang kafir melanggar perintah Allah Rasul malah ini adalah percayaan tidak Allah salah saja makanya kalau ngaji itu ada ada salah sohabat yang lain kalau salah sohabat yang lain kalau salah orang kafir yang lain tidak lain apa-apa kalau ini salah sohabat yang ada gunung salah orang kafir salah sohabat yang lain ayolah salah orang kafir salah sohabat yang lain melanggar si Idina Usman itu salah orang kafir itu akan mematahkan Nabi saya salah orang kafir dan salah sohabat yang lain dia orang kafir kok bisa orang kafir dipariknya menang orang salah itu dia orang yang tahu mikir nggak tahu berarti bakatmu balai karena bakatmu lama hahaha jadi tidak detail sebenarnya juga ya saya pikir nah, saya pikir nah, saya dari perangkat yang salah sohabat sohabat yang sohabat itu salahnya ayolah ayolah, saya ingin tahu mikir tidak tahu mikir itu apresiasi apresiasi berarti kita bakal ulama sebab itu pengirahan dan yang lupa yang bahasakan yang saya inginkan yang saya inginkan yang saya inginkan bahwa terus ada yang ada seorang yang pas perang saya inginkan sampaikan yang berlaku itu menyakjarnya yang berlaku yang tidak ada yang lain saya inginkan ini saya inginkan berlaku ada sebagian dosa kecil yang saya hisapkan saat ini terus Allah memaklumatkan yang mengumumkan, kalau terjadi apa yang harus Anda lakukan tapi, itu adalah sungguh sungguh, seperti berlaku untuk berharga, sungguh-sungguh Allah telah memafahkan karena apa? mengapa? keliru-keliru, saya kelahiran karena Anda rasa senang, bahwa Anda mengikuti Nabi Adam itu sangat memakai Anda, itu Anda yang Anda rasanya yang Anda lakukan, Anda tidak merasa baik Anda, Anda, itu yang Anda Anda rasanya, itu kemudian seperti itu nabi cerita nabi edam itu jadi kamu tau nabi saya mau nabi cerita kalau termasuk kutu yang punya edikal jadi aku kenal tapi cerita pukul hatam salahnya pukul yaitu kemudian baru kaya salah itu malah Nabi Adam dipanggil Tukbat jadi pilihannya mereka mengapa Nabi Adam yang suaraku kegiatannya memangang turun-mangang turun dan ini dia kan berjuang itu lebih seru karena dari ulama-ulama sakitkan mengapa itu dari Nabi Adam orang yang memangang berkultis itu satu pun tanda kemudian kemudian kesayangannya Allah itu dari Nabi Muhammad kemudian kalau ilmu hakikat sudah dalam pengkhianat Tuhan ini sebuah Nabi Muhammad yang berbunyi kalau pengkhianatnya orang-orang alasannya kan berpantes jadi ini alasan itu pantes-pantes itu salah tapi Adam salah murni itu juga pantes tapi mereka juga salah kepikirannya mereka itu berpikirannya ada orang meneluski yang ada orang meneluski mereka merupakan mereka ada orang meneluski tapi ini berpikir jadi nabi Amtap mencari kerjaya apa? mereka ada orang meneluski itu tidak ada orang meneluski mereka tidak menegang sepatutnya sepatutnya, tidak turutnya tetap tenang tetap tenang, menikmati makanya menyebut Fahzakon, menikmati menurutlah, 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 menikmati menurutlah, menikmati, menurutlah, menikmati ini penting kalau ceritanya, jadi kalau ada cerita Nabi Adam itu hatam karena kalau tidak hatam, berarti cerita dosa Nabi Adam itu saya inginkan, tidak? ini adalah dorabharoka, saya lihat, saya ingin menghampungkan saya ingin merasa saya itu, jadi itu Nabi makanya saya ingin terus menurutlah, di kolam, 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 di kolam sehingga keyakinannya Ahli Sunnah, setiap ada sayiah yang menjadikan orang Ahli Menara maknanya sayiah adalah kekafiran apa? kekafirah misalnya coba maknanya sayi'ah yang sekedar eleh sopohongnya ngakoni sayi'ah eleh faku'bah wujuhum fi'nah mesti ngerokok berarti kita udah ngudut langsung ngerokok kalau kita udah ngudut ngeprapatan langsung ngerokok untuk rantenir sidik-sidik ngerokok bukan rantenir sidik-sidik wujuhu itu dipangan panitia dipangan pangatia laku sekarang juga, misalnya kalian pikir sampai yang tidak mengisihkan bapak tapi sampai yang gue juga tapi kumhukum orang yang membambang jid itu mesti pikirannya ditinggong keramik, ditinggongan wudu, ditinggong bebab terkumpulah duit 100 juta kita terus sebagu acara makan makannya sudah di tempat kita pernah nggak terbayang oleh orang yang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang dua-dua dipakai acara makan-makan enggak kan padahal yang bapak wakif itu niyatul wakif itu biman zilakin nasi syarek tek yang dikeluarkan dari yang wakif itu setingkat dengan teknya syarek tek enggak boleh dirubah, maksudnya enggak boleh ini kalau siapa saja yang mengurus takdun masjid disini atau siapa saja kalau ada pengajian atau apa itu, bikin urunan yang baru untuk pengajian karena berarti orang amal itu untuk pengajian jangan pakai kas yang lama-lama karena kalau kas yang lama-lama itu untuk mecik teknya untuk mecik dan itu enggak boleh digunakan untuk yang makanya itu ekstrim betul memang dalam babaknya saya pernah ditanya, ini kisahnya ada tamu tamu saya orangnya orang suka, kebetulan orangnya waras utaknya waras tapi orangnya rapati waras dia cerita datang ke saya itu secara posisi setengah waras secara ilmu sama enggak ini kisah nyata terus di saya itu ada biasa acara ya apa, santunan yatim biatu undangannya juga untuk santunan yatim biatu itu terkumpul 100 juta biasa itu, itu tentang daerah daerah juga yang datang juga orang juga terpertanyaan dia tapi yang 10 juta itu, itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada cara makan-makan seorang anggur macam-macam pakai yang 10 juta berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90 juta keren loh, sampai kumpul 100 juta tapi yang 10 juta untuk tidak menjawabnya aku kok menjawab jujur apa bahasa-bahasa orang-orang yang tak mau jujur aku tak mau orang disebut yatim itu yang merdik ya misalnya orang itu CMTA, CPK, SCUHRD disebut yatim ya itu tidak disebut pengajian saya mau membayar saya mau membayar di NU dan MTA juga saya mau membayar dari MTA dan juga saya mau membayar dari MTA itu juga jadi terkumpul banyak itu barokai yang dijual itu yatim karena ada yatim itu yang merdik menyebut yatim MTA ya nyumbang Salafi menyumbang NO nyumbang sama Atta Blek jadilah yang nyumbang sepatnya yatim itu tetap yang yatim bukan, mereka ada yang ditenguk orang nyumbang untuk yatim ya artinya apa? kalimat untuk yatim itu sihot paham ya? setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lilai hitam itu ya miliknya artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin paham ya? berarti ini jajal lah terus tak tahu aku terlain pintar hukum yang pintar ngakali tak tahu nah tarian, gue pengajian tuh wah 15 juta mau ngotot tapi kalau gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar ketika disebut yatim itu bedo orang mas bahkan yang biasanya medit lah disebut yatim itu oh nyumbang haru kan ada orang waris disebut yatim orang yang dibuat ya itu sampai di Fatum Muin dikatakan bahkan Fatum Muin sangat ekstrimnya ada Mejit diwakofkan untuk orang syafi'i itu orang maliki jadi di situ itu haram orang Hanafi itu haram aku di sini rapati percaya Fatum Muin maksudnya se-extrim itu misalnya ada Mejit diwakofkan khidmat habi syafi'i kalau orang maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang khambal itu tidak boleh karena tag nya siapa? wakif itu menduduki posisi kayak syarik tidak boleh di bawah di sini aku juga jangga sampai itu padahal aku lalu ingin orang ismu'in bareng sesuai orang jangga itu gara-gara situ aku dikenalan dokter suga nyumbang nenekku orang juga yang berpikir Mejit diwakofkan jangga cerita ngamal yang Mejit yang mengharam Tahlil gara-gara karena itu tidak sesuai bayangannya ini saya ini misalnya orang Wahabi nyumbang Mejit bayangannya yang ada Bidah dan Tahlil jangga diwakofkan tahlilnya gara-gara gara-gara jangga sarang Bidah tenang ya saya ini mali aneh sama saya ini nyumbang Mejit pikiranmu juga Tahlil jangga ini dikuasai pengurus haram Tahlil ya Allah itu Mejitku sehingga karena tadi betapa pentingnya Nasus Syarik Nasul Wakif karena Wakif ini punya karam dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia paham ya bayangkan pengajian ya versinya dia bayangkan kebaikan ya versinya versinya dia ya cuma anak contohmu itu saya rapati cocok tapi saya hormat seorang orang Mu'in saya lama nah Shafi ini kan mirip-mirip kalau contohnya itu apa maksudnya contohnya itu kalau contohnya yang terakhir saya rapati ya rapati ya rapati ya rapati ya kan ekstrim ayo jajah sama-sama dia dia rapati masalah keliru kebanggaan sampai sampai cukup selesai sampai dari ketuangan kalau ketuangan merek ketuangan sampai berkiyakinan sekali kalau tahlil itu bisa. Waktu itu dikrolap, tahlil itu bisa bertahil. Ya Allah jadi sarap, wakullah bita tindolalah wakullah bita tindolalah. Sehingga diatur oleh talimatul waqif atau nasul waqif, gimana sih lagi nasis jahat. Nah sekarang bayangkan, dijual yatim, acara santunan yatim. Aku yakin, Beto Ormas, Beto karakter, Beto model, disebut yatim itu harus dikepengen. Tapi gak disebut pengajian? Kayaknya Sopo dulu. Orang alam ini penduk tertentu itu penduk ahli sunai, dipidatah ini penduk yang beto. Jadi misalnya daerah rembang, burmatnya sampai orang alam. Terus dipidatah ini, yang terkenal salawat tertentu. Ya Pak. Daerah tertentu yang senang macak-macak ngantin itu, terus dipidat, ya beto-beto. Mereka akan panjang. Tapi yang sudah selesai itu. Lagi itu, kalau kamu tak tahu itu semangat. Tapi itu kadang-kadang lelah. Kalau kamu sudah selesai, dia tidak selesai. Mereka sudah selesai, dia tidak selesai. Dia tidak selesai. Terus kalau ngarep, kalau pengajian tetap pengajian, tidak baru dikepengen. Mereka pun setengah, maksudnya itu semangat. Alah Taurak, Alah Taurak. Ketakuk ini, dijawab hal. Masa ada yang menurut. Tapi ini, bagaimana? Tapi aku bahasa bahasa, tak tenang. Karena aku, aku kemalik saja. Jujur. Tapi aku bahasa bahasa, aku tenang, tenang. Tidak. Obat Alhamdulillah. Ini penting kalau atur. Karena kita harus terlatih dengan hukum. Kalimatul watif itu, diman silati nasis. Makanya kalau watif itu, berat sekali. Kalau misalnya watif untuk mejid, tidak boleh. Untuk mushollah, itu tidak boleh. Karena dibawahnya. Tapi kalau watif untuk mushollah, dibakai mejid malah. Boleh itu sampai ada aturan. Merubah watif itu, boleh kalau minal adna ilal a'la. Dari rendah, naik ke atas. Tapi kalau minal a'la, dari atas ke rendah, tidak boleh. Itu, jelimet sekali kalau dapat bapak kau. Dan lucunya, makanya saya tidak cocok yang contoh Hanafi Shafi tadi. Sebenarnya kalau kita, mungkin contohnya seperti yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir, kan banyak firko yang jelas-jelas ekstrim. Misalnya, misalnya sunat, misalnya, ini kan tidak bisa disatukan. Tapi, orang-orang watif itu, jenis apa? Bukan, saya, yang watif itu, jenis anti tahlil. Yang watif itu, yang watif itu, yang watif itu, malah ribut. Atau sebaliknya. Wakif itu punya posisi penting loh dalam wakif itu. Dan tadi sampai dikatakan, kenapa nasnya wakif itu, Biman Zilati, Nasis, Syafiq. Makanya di Fatul Mu'en itu, ada perdebatan. Kalau orang wakif ke medjid, kemudian dia ngomong gini, untuk kemaslahatan medjid. Wah, itu paling, ngel-ngel orang. Tapi, ada panitia. Panitia kan, kemaslahatan medjid, berjumatan, ada kultum, ya oke. Maslahatnya berjumat, berjumat, ada kultum, ya. Itu malah enak. Makanya, ini pintar. Di daerah saya, ini pintar. Ini pintar. Terserah nadir ya, Pak. Terserah. 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 Mereka merasa, Jadi, saya sebagai orang yang senang ngaji. Ya senang ngaji, ya senang ngaji. Ini itu yang amal duit yang tidak berbau untuk ilmu itu, ya. Saya biasa tukuh kitab kerbusan. Dia lah. Tertinggal-tertinggal. Saya tukuh pesolatan, tukuh akidah. Itu kerbusan. Terti kuduh. Terti kuduh. Saya merasa nyaman. Karena ini ilmu. Akidah. tapi misalnya rungu duit aku terus ini aku dia rapat, terus rapatnya makan-makan langsung ke aku mau makan apa-apa duit yang tidak mengamalkan aku acara makan-makan sampai ikhlas itu tidak mengamalkan aku ikhlas itu keberatan kenapa wali-wali sampai harus senang makan-makan rungu duit itu aku mau tukuk kitab aku mau kitab itu tapi apapun itu posisi wakif ini biman di latinasisya ini yang harus siapa saja yang ngaji saya ada duit yang sudah terlewat-terlewat usahakan jangan dipakai transaksi yang baik kalau ada pengajian, bikin urunan lagi karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang itu di masjid Palangkaraya itu pernah ada tamirnya Kalangkaraya mana itu? Kalimantan ada di antara tamirnya saya kenal karena dia peneliti Islam kalau dia S2 malah pintar tiangnya pintar itu saldo itu 700 juta saldo itu 700 juta itu suket disitu banyak sarjana al-lazhar banyak juga yang lama lokal tanya di antara yang ditanyakan saya boleh nggak disitu untuk mejid-mejid yang terbelakang yang di daerah-daerah tertinggal karena mejidnya itu sudah tidak butuh dan tua nah kalau itu bandingannya malah enak boleh kata saya karena sama-sama mejid 2 2 bandingannya nganggur sama dipakai tentu yang ngamal itu ingin ngamalkan ingin dipakai kan kemudian sangibahnya saldo nggak dipakai itu perbandingannya nganggur sama dipakai meskipun ada nas ini tamalkan mejid ini tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan paham ya sementara sangibahnya saldo nggak dipakai ada mejid-mejid dera yang kalau itu saya milih nggak apa-apa dipakai mejid-mejid dera itu karena bandingannya itu nganggur sama dipakai paham ya jadi itu beda sekali terus sama-sama mejid tetap kalau sama-sama mejid kan bandingannya nganggur sama karena apapunan apapun 100 juta ditabung sama dipakai duit dikelola terus rada di mejid malah panjang tapi ya saya bilang ini istihad kamu nggak harus setuju cuma kalau saya dalam konteks ini bandingannya nganggur sama dipakai pun kalau terang sama masalah akhidah al-sunnah ya ini masalahnya terkait dengan tradisinya ulama kayak tadi ya ini idil mujrimun kan artinya ilkafirun oke disini sama dengan siapa saja yang ngelakoni sayi'ah keelehan mesti dijungkelnya kubat itu dijungkelnya padahal semua orang islam pernah sayi'ah nggak? pernah apa sering? sering apa-apa tidak dijungkelnya asal maknanya apa? sayi'ah sayi'ah maknanya apa? ada lagi ayat ayat sayi'ah 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 orang mu'min yang gusuhnya gedeh apa itu bisa sayi'ah bisa coba kalau sayi'ah maknanya semua sayi'ah ayat itu berarti maknanya baik sayi'ah 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 untuk beberapa hanya butuh tiga kali jama' itu butuh berapa kali? salam sayi'ah oh ribuan sedih esok orang belajar kamu buju salah kamu buju salah itu itu andaikan sayi'ah disitu maknanya tidak kemusrikan berarti maknanya siapa saja yang pernah berbuat sayi'ah kesalahan dan jumlahnya sudah banyak maka tidak berhak tawbah mengayati waleh satib taubah itu lillahi inaya'amal lunas sehingga ulama ahli sunnah itu khas kalau menafsirkan ayat seperti ini sayi'ah artinya syirik kafir syirik kafir bukan sekedar mutlakul lambi atau mutlakul masya sekedar dosa atau sekedar mak nah imam suliti itu termasuk imam yang konsisten gitu dia nggak pernah keliru ketika nafsirnya iya kayak ini idhil mujrimun ayil dia tahu betul kalau maknanya mujrimun itu orang yang dosa tapi kalau sekedar dosa dia mu'min itu tidak sampai ngalami nakisur usihim indah Allah itu as wajar tenang kenapa? ahli sunnah ini penting kalau atur karena sekarang itu banyak orang yang apa ya ngantuk sidik-sidik itu kabir sidik karena dia ngira maknanya sayi'ah itu sekedar sayi'ah kayak elegan apa yang diartanya apa? tidak seperti itu dalam islam masyur cerita singkat cerita Allah itu nuruna wahyu yang berkati Nabi Muhammad SAW terus wahyu itu diantaranya ketika dia berkati Nabi Muhammad SAW Tonya melihat orang yang iman dan imannya itu dipimpin ke dalam islam itu yang memang aman tidak akan membuka diasel tawar ada catatan tidak diantaranya ke dalam islam suhabat nangis karena pikirannya suhabat yang meningkat sesuatu yang salah itu nangis suhabat ayu nalam yazlim nafsa kita-kita ini yang tidak dolim siapa? semua kita pasti pernah dolim dolim engkau turun ayat pada engkau tentang wajibnya jihad, kita enteng jihad paling banter mati konzakat enteng, paling banter kehilangan dunia tapi ini enggak, orang disuruh iman dan imannya sama sekali tidak kecampuran dua, so mana mungkin kita melakukan itu ayu nalam yazlim nafsa Rasulullah senyum-senyum menghentikan lai sahwa kamata'nun sebagian rewat, lai sahwa kamata'nun itu tidak yang seperti kamu bayangkan inna mahuwa kamaka'ala lukmanu ibnihi, inna syirka lajulmun itu enggak seperti yang kamu bayangkan dolim disitu, sekedar sana itu enggak tapi dolim disitu maknanya inna syirka lajulmun maknanya, ini maknanya syirik berarti maknanya, orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kemus ini penting jadi kamu enggak boleh, maknanya koran pakai kamus itu enggak boleh saya, enggak boleh kemudian kamus itu bahasa dunia terjelekan kalau maknanya koran saya lakas saya, maknanya ini asli tafsir dengan kamu enggak boleh karena ini kriminal, koran terjemah menggungi kamu dan gudu itu kriminal maknanya, kita harus konsisten dalam mempertahankan akhidat al-sirinan apa? wajah karena itu hadis sohkain yang kukhari yang muslim ketika sohkain mengira artinya dhulmin adalah dosa kali nabi inginkan itu tidak seperti kamu maknanya jadi maknanya salah itu adalah yang muslim bukan clear maknanya ini maksudnya dihulmujrimun ditafsiri kafir maksudnya malah berprotes muslimun itu lakas umum maknanya siapa saja yang dosa kenapa menjadi sempit jadi kafir pertanyaanku kenapa untuk kamu menjadi sempit itu cara tahu ngaji kecangkeman saya sering dihulmah seperti di tafsir tapi saya jarang agar ada yang membandingkan orang-orang tidak sombong mari mantel mungkin ini yang apal mereka meletih kalau mereka meletih mereka mereka berkara mereka satu itu orang berani menafsirkan harusnya berani orang datangnya dikubungkan seharusnya kira mereka perbihan maknanya orang-orang yang berani sama kamu terus senyai menggunakan kamu kejelekan terus maksudnya siapa melakukan kejelekan fakult subscribe pasti mereka tidak menggunakan senyai 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 itu adalah artinya, kemusyrikan itu adalah ayat lillahi naya mahlunas coba kalau saya adis itu artinya kejelekan, siapa saja yang pernah berbuat jelek, sudah tidak bisa kacau tidak? kacau, dan itu khorkun ijmah itu menentang ijmah jelas ijmah ulama, anggar orang mati itu yang berlaku, makanya ini ekstrim seperti ini kita harus lebih kuat lagi ketimbang saya, teman-teman harus lebih kuat kalau orang yang menarang alim orang yang menarik, harus lebih kuat orang yang menarik orang yang menarik itu penting orang yang menarik itu repot, tidak hati-hati makanya preman itu manfaatnya orang itu menghormat, karena preman itu karena Islam itu tidak ditolong ke preman bapak itu tidak ceritakan anggar kiyaya, orang yang ada kiyaya itu ada preman yang sedang itu sudah ada pengiraan, karena kiyaya ini rapatnya sedang preman, preman itu nakal kandil nabi itu orang yang menarik itu nabi nanti suci itu yang diberkirkan mantap, yang iman itu abu bakar itu halusan abu ber itu halusan, bila yang menarik itu halusan suatu saat melakukan laborah umar umar itu tidak berlaku jadi itu untuk makan itu tidak berlaku jadi pasar ukat itu ada berlaku itu ini gara-gara yang orang itu berlaku yang sudah berlaku di sini yang orang-orang umar berlaku karena Islam itu tidak berlaku akhirnya nabi itu umar sepentar Allahumma aizyal Islam di umar karena Islam itu bisa menggunakan Umar tapi dia bilang, ada orang yang berlaku ya, kalau ada orang yang berlaku itu nabi-laku juga berlaku itu penting, bisa jadi umum, macam-macam singkat cerita, umar, kanan-nabi itu tidak ada yang salah, itu bisa umar Islam senang, aku tahu, senang Islam kembali makanya 4 hari itu bisa nabi-nabi efektif orang-orang yang berlaku, kita akan pulang tahun itu ada yang saya lakukan lakukan yang berada di Nabi bukan di Nabi karena ada yang berada di Umar ada yang berada di teman-teman tapi yang saya selalu sehingga cerita hari keempat yang saya ingin karena saya tidak ada, Apsir ya Umar saya tidak berada di Nabi untuk saya saya akan berada di mata ini sehingga cerita saya di Umar membawa pedang dan berada di mata ini saya, 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 saya di sini ada orang yang sekarang jadi kafir maksudnya di Nabi, Muhammad maksudnya orang benar dianggap kafir maksudnya kalau dianggap kafir orang kelompok tertentu tenang ya maksudnya orang benar juga dianggap Nabi Musa itu bukan Nabi dari Fir'aun ya ini harus jelas ayatnya aku itu Nabi ditutupkan dengan orang yang ini dari Nabi Musa dari Fir'aun ya alam nurab bikafiina walidaw walabistafiina min omurika sinin wa fa'al ta fa'al ta'al 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 yang ini dianggap Nabi Musa dianggap maksudnya dianggap kafir tenang berarti saya Nabi Musa yang dianggap kafir ya orang, aku rambu ini tapi yang jelas tenang ya kenapa? tenang ya berarti orang sholah di kafir kalau tidak ada sobat, sobat itu, ajaran yang semuanya apa yang ada Muhammad, adikmu yang kandung yang sangat Muhammad adikmu harus menguruskan apa yang harus mengurus Muhammad singkat cerita, ada yang ada di adik adikmu dibuja yang harus mu'min jadi pas, di dalamnya itu ada latihan ngaji yang ngaji, ngaji, ngaji diulang Qur'an, terus diulang-ngaji orang-orang yang berdiam ngaji di sini, pokoknya, ngaji ngaji sudah ada pengajian, ngaji, ngaji singkat cerita, di sini kan, Qur'an naskahnya ditulis singkat cerita, Umar itu sempat kerumur jadi sempat sampai, na'rasalayu sampai lahil asma'al kusna'u sempat kerumur detik sempat, na'rasalayu, ngaji, 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 ngaji itu cari, ngaji, 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 n embrace ¡과�il! nggak, nggak bang, sometimes it's uit than king kamu tak berulih ями bagi naskah ini karena kamu ngaji, kamu cait! calx dan akurit nanti sama berkaitan dia yang tidak benar sama sekali, mungkin dia tidak sMP untuk sama berkaitan dia yang tidak benar itu kita sangat berkaitan dia tidak punya bisnis dia tidak bisa menjadi jadi berkaitan tidak punya bisnis ketemu orang yang tidak suka dan berkaitan singkat cerita Gila. hanya Gila akhirnya di Kompromis ini kak, tapi kalau mau naskah itu syaratnya di udh, terus aduh, terus udh bergabungnya, umar itu gila, kemudian mau efektif ya, ya ini berapa Qur'an, makanya kata saya Mutawali Sa'rawi itu Qur'an itu punya infialat punya kemampuan bekerja efektif bahkan kepada orang kata Mutawali Sa'rawi itu bahkan kepada orang umar itu yang ambisi itu yang ambisinya matanya saya juga ambisinya, penasaran naskah itu, naskah itu naskah itu, naskah itu singkat cerita ini aduh, itu kalah ikutnya itu kalah kurang-kurangnya aduh, aduh, aduh terus di wajah, berdekan ada aduh, 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 aduh menguangkan semua jadi tidak mungkin kemampuan, iman iman itu, Aina Rasulullah ini semuanya Rasulullah, dari dari Al-Qob ibaran ibaran ini masyur karena nabiyahnya sekitar orang 4 atau orang 12 beberapa sahabat menyarankan nabi itu sembunyi disitu ada Syed Hamzah yang sudah mu'min kata Syed Hamzah, ya Rasulullah kamu tidak perlu sembunyi saya menghadapi Umar, jika macam-macam dia akan membunuh singkat cerita, ketika yang dibuka Syed Hamzah kamu mau apa Umar? kamu mau iman? itu detik itu juga setelah iman kamu ada yang marah saya berpikir, saya berpikir saya berpikir, saya berpikir saya berpikir, saya berpikir saya berpikir, saya berpikir karena kanjir nabi yang sudah dihidupi dengan Umar itu ada yang ada yang ada yang ada yang ada di Umar jadi itu, itu priman itu zaman natal, malah mereka merpikir, kita merpikir mereka merpikir mereka merpikir biasanya mereka merpikir mereka merpikir mereka yang ada yang suka paham gak? tapi saya merpikir itu adalah satwa orang zaman priman mereka merpikir mereka merpikir mereka mereka merpikir akhirnya anak saya tidak tahu apa pemalahkan? paham acu tapi lumayan, lumayan lumayan, mesti ini sebagaimana dia menghidupkan pemalahkan, itu menghentikan pemalahkan kalau itu tobatnya waksi matanya Syed Hamzah ahab bernas ilah Rasulullah tobat ini sumpah matanya abadunnas ilah Rasulullah akhirnya ini, semuanya semuanya, masih lama Al-Ghazan oleh orang-orang, itu sering matanya orang Islam, mereka ada panglima orang kami bareng ini tobat, jadi panglima orang Islam kebanyakan sampai orang kami terus ada orang malah ini perabatan, bareng tobat, terus nyambung ke sini, terus jadi orang lemah berulang mesti ini orang di tempat kerjaan ini, tetap ngantor atiri pemalahkan saya ini tidak beri saya jalan, ini adalah fatwa, maksudnya saya ini saya jalan jadi saya tiba-tiba kalau jadi saya jangan mudah percaya sama orang-orang yang mengatasnamakan tafsir atau ahli tafsir kemudian dia menafsirkan dengan kamus itu tidak bisa tafsir itu riwayat orang yang menafsirkan dengan pendapatnya sendiri tambah bersumber riwayat maka berarti pesan satu tiket menjadi ahli apa? tidak menurut saya secara kamus ya keburukan paham ya? tapi tidak bisa kamu artikan keburukan kalau kamu artikan keburukan berarti orang-orang yang habis saya hati ujung benar siapa pernah satu kali melakukan keburukan pasti terjunggal itu repot miskok sejak di sejak mereka itu di sang pesan 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 semua itu cinta ini, kalau orang-orang say'a itu cinta ini berarti say'a semestinya merupakan maknanya say'a dosa kafir atau dosa mus ini maknanya imam syuti walau taruh ibir mujrimun ayil kafir mau paham ya? gak jelas ya? itu seperti yang saya, waduhku agabalkul didimakun untuk tak malun tak malun itu apa? orang kok semua kebejalaikan, dan minal kufri dan takdibi, jadi orang-orang say'a abadrin rokok, siji kafir dan takdibi mendustakan para rasul ini rakyat, kalau contoh korupsi tak bodoh ini, itu rakyat itu tetap merbus warga kalau disiksa dengan rokok, tapi orang-orang say'a abadrin kalau tidak siksa, apa? yang abadrin seperti itu, minal kufri dan takdibi, jelas ya? itu nantara kalau orang-orang say'a itu jelas, bimakuntum tak malun itu gak yang siksa abadrin bimakuntum tak malun, minal kufri dan takdibi, itu ada yang kakfir, ada yang ada yang ada tapi ada yang ada yang ada di perapatan yang paling dibayar di malikah itu itu banyak, kalau tidak diakali, tidak sampai mati kontrol baga tangga mu lagi kemali tangga mu jujur, kalau malikah itu jujur tapi saya nyeksi karena dibayar, kalau malikah itu pula tapi kalau tidak bisa bayar, tapi kalau tidak bisa bayar tapi kalau bodoh ini pesan, lengkap lah malikah itu, saya tidak bisa bodoh ini yang saya ngomong kalau malikah itu bingung sampai manusia jadi buatan lugu malikah itu apa? malikah itu malikah itu, tapi tidak cerita malikah itu lugu malikah itu berapa-apa malikah itu ada gambar purnu di kamar itu saya sudah belajar karakternya malikah apa sih? karakternya apa? malikah itu malikah itu malikah itu masih siap oleh Allah itu malikah itu malikah itu masih siap oleh Allah itu malikah itu singkat cerita itu beliau kan menikah nabji itu berapa? nabji itu berapa? selawih selawih itu nabji selawih kalau di saya itu yakin betul kalau ini calon nabji karena semua calon nabji kan pasti sudah ada alamat-alamat apa alamat-alamat masyur kan nabji kalau di siam itu ya dikawal mendung macam-macam lah semuanya sudah ada jika cerita ketika itu saya mikir baru dirabi 15 tahun rakyat itu jadi-jadi nabji jadi-jadi ini kalau tidak ada perkembangan jadi-jadi itu lucu padahal nenek itu sampai ngirim maisharo maisharo itu budak ini pembantu maisharo itu sangatlah kalau dikawal Muhammad berapa ceritanya? itu masyur terus nabji itu tidak lindungi kalau misalnya seringnya ke pulau nabji itu lindungi ke pulau itu jahatnya itu pindah ke pulau dari nabji jadi nabji tidak lindungi karena kalau nabji itu pindah jahatnya itu pindah ngelindungi nabji sehingga cerita itu harus meyakinkan kalau itu calon nabji baru saja ini mulai setahun kalau tidak nabji-nabji kan 25 dia akan jadi nabji 40 berarti khotija kan budu juga ke mamangnya itu itu ini mantapnya orang-orang perkembangan pas 40 tahun itu nabji faja'ul wahyu masyur beliau mulai senang nyimpeni kawira terus faja'ul wahyu ketika jadi nabji terus kalau dana khotija aku itu wedi wedi ketemu malaikat pati aku wedi nabji aku wedi nabji aku nyawa karena ini syaratnya nabji itu tidak karena syaratnya nabji itu ummi jadi nabji itu itu malaikat jebreo yang mana malaikat mati karena itu melayu orang-orang yang saya ingat nabji jumpa perso orang-orang nabji itu syaratnya nabji itu syaratnya ummi itu tidak maka tidak terima kita bual iman syaratnya nabji itu tidak tidak syaratnya nabji itu tidak justru itu jujur syaratnya syaratnya nabji itu maka tidak terima kita bual iman melayu nabji dari nabji itu melayu kemudian tidak terima kasih tidak terima kasih aku aku kemulia aku kemulia aku sedih jangan-jangan semua di aku malaikat mati apa yang mati ini orang orang mas aku tidak berapa apa yang ini aku sedih di kandang ini aku sedih aku sedih di kapan-kapan aku sedih malaikat balam itu aku sedih aku sedih aku sedih ini harus di referensi kriteria malaikat ini ini jibril maksudnya jibril itu jibril kak tijak kak tijak mangkuk nabi terus sebagian pupunya itu dibuka maka syafat anfasidiyah pupunya itu dibuka jadi tidak 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 masalah ini melayu ditutup nah itu ditutup sampai pintu taruh pupunya tak tidak melayu semua orang malaikatnya semenjak itu khatijah ini ini mengerti nabi kami ya kalau khatijah buka pupunya jadi khatijah tidak mungkin Muhammad ini ini itu definisi malaikat itu adalah kriteria kriku itu adalah dalam itu dari malaikat dari dalam itu itu mulai dibuka buka terbuka tenang itu 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 malaikat itu 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 setan itu 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 jadi kalau ada cerita ini 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 kata-kata kata-kata suhaid muslim ilmu ini agung maka kamu lihat dari mana kamu ngambil apa agama itu kamu ngambil ini penting karena kalau tidak seperti ini kita harus itu itu maknanya ini itu maknanya itu salah tapi itu salah karena itu punya akibat di akidah siapa saja yang sudah terus makanya sekarang banyak kelompok takdir yang gede-gede gede-gede maknanya isyayah itu asal leleh jadi mereka lupa bahwa lagi nabi tahu sohabat ketika memahami dulmin semua kejelek terus diluruskan sampai nabi orang itu yang dulmin itu maknanya karena kamu lalu 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 clear selanjutnya ini kalau secara maknanya umum apa sebab apa saja yang kamu lakukan tapi itu tidak khas ahli sunnah wajah maksudnya ini apa minal kufri wartagli itu yang lalu siji kafir yang berlalu mendustakan orang-orang musuh mungkin jelas ya orang-orang sekedar maksiatnya bisa ditobati dan orang-orang yang abadi itu tapi tetap terus-terus bukan bukan kesempatan tapi jelas ini kamu paham ini khas mahjir ahli sunnah jadi yang ada di nirapok itu kefir kalau ada bahwa di seksep selawasnya maksudnya yang memang kufri untuk kufri itu jelas ini juga aku maju selamat atau nanti sore tidak tambah saya mau, jangan termasuk islam saya mau melibu alisunah saya mau melibu saya mau melibu apa? saya ingin diskusi saya akan menyebabkan jeneng dikawai-kawai dikawai kadang menyebabkan islam itu tidak islam apa itu islam tidak kafir pasti kategori ini saya ingin menggunakan saya ingin menggunakan garis keras atau garis lurus saya ingin cari garis lurus penting garis lurus peduli tidak lurus tidak ada yang berlaku saya ingin menggambil debat-debat penting untuk menyebabkan saya ingin menggambil saya ingin menggambil sedang medsos sebabnya pengkhianat terintimidasi medsos tidak ada yang menggambil jadi sebabnya saya ingin menggambil terus menggambil saya ingin menggambil Presiden di Al-Quran maknanya itu yang ada di abadi di rokok berarti sayi ah itu maknanya apa? tapi kalau sayi ah orang yang ada di rokok itu maknanya sayi ah secara biasa misalnya wajah yang ada di sayi ah sayi ah itu misalnya itu berarti sayi ah biasa itu kan bukti bahwa kalau saya tidak merokok saya tidak terimakasih itu kalau pengiranan malasir itu lebih biasa tapi kalau yang lebih kafir itu pasti karena sampai ketakutan kalau yang lebih baik itu ya tidak boleh waktu yang lain ini kalau saya tidak boleh berada di BKT contohnya yang paling gampang ke Jakarta itu yang dikati tidak jawab aku bingung, kalau tidak berani berikutan tidak ada yang di Jakarta tidak ada yang dikati 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 misalnya terus, itu tadi jadi kembang dengan orang-orang yang dikatut tidak ada yang dikati tidak ada yang sulit tidak ada yang disinginkan tidak ada yang memilih masalah negara tidak ada yang dikati lalu, berarti berkati akhirnya ketika itu tidak ada yang menakutan karena saya tidak dikati seperti itu sepertinya tidak ada yang pintar tapi saya ingin cekatut tapi kalau saya ingin menangkan saya ingin mencari berapa? yang berapa? saya mengatakan makna gafir ya berapa berapa berapa? berapa berapa? itu kan kira-kira seperti itu tapi misalnya kita tahu kita berapa berapa? kita berapa? kita berapa? terus berapa? berapa berapa? berapa berapa? berapa berapa? kita berapa berapa? berapa berapa berapa? berapa berapa? berapa berapa berapa? berapa 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 berapa? berapa berapa berapa? berapa berapa berapa? karena saya sering lohkah kayar tak sering jarang ketahui dari 100 hendangan kebanyakan jadi saya sudah berapa berapa? saya mau ada saya keminar jika Anda ingin hanya keminar menurutkan POV dia ini si moco kitab sebotol-botolat orang nanti mikir ngonokondini pikir ngonokondini pikir ngonokondini akhirnya mantel terus jalan kekau karwan ngaji ini jujur, serah itu ngaji, ngonok atau apa apa apa, atau apa yang lalih, ini sepenuhnya tapi kan gak mantelok guru, mereka rata kok, ranyo al sebenarnya bener Nabi Wadang juga inama ahlakalladina minkoblikum kastrotum masyidihim waktilafuhum ahlak nabi-nabi, mari pembunuhnya rusak, pakaian nabi-nabi israel orang bulat nabi-nabi musa, orang terbunuh di daerah saya pembunuhnya tidak diketahui, caranya bagaimana untuk mengetahui pembunuhnya nabi-nabi musa, nabi-nabi orang intelijen, orang bin orang-orang takau pengirahan, nabi-nabi harus ada orang-orang takau pengirahan orang-orang yang lembaga bin, orang-orang yang lembaga macam-macam nabi-nabi orang takau, ya, apa-apa tapi ini juga aneh aku ingin orang yang mati ini sobat, nyebelas hati ya kan ada hubungan nih, bukanlah jauh kembali kalau orang-orang yang ngomong, kalau orang-orang yang ngomong kalau orang-orang yang ngomong, kalau orang-orang yang ngomong, ini orang-ngomong kalau jadi Imam Ghazali, khasnya ulama, itu nanti rumus, jika itu gue mau ngawam aku ingin duit mubarakat, kamu kan ada hubungan kalau orang-orang yang ngomong, ya, ada tabung, ada invest agama-agama yang ngomong, itu ada hubungan kalau orang-orang yang ngomong, kalau orang-orang yang ngomong, itu nyebelas hati ya bener, kalau lo atap takhidunan ya bener ya bener, masa pertanyaan seserius ini urusan pembunuhan gue 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 apa hubungan ini menemukan pembunuhan gue nyebelas hati makanya bener, kalau lo atap takhidunan atap sekolah awjubillah, anakku menaljahirin orang-orang, aku raro, pokok aku ya kan menebelas hati oke, 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 nyebelas hati, sasih detail, sasih detail sapiku kan ya hati spesifik, spesifik tadi, seorang seminar kalau ini jarang tengok seminar ku disini pengalaman jodang menek saya jarang tengok dari seratus undangannya paling terakhir kalau nanti saya ini tidak sering keundangan di sapa atau di NTP saya ini kadang-kadang saya yang undangnya pernah guru kalah tua tidak terakhir ada orang kalah tua, sabuk itu jarang guru-guru saya di panggertan itu jarang saya tidak ada sarangan diri guru kalau saya tidak mucal, saya rutin tapi acara jarang jadi sudah besok, kalau saya pulang semang panatik saya pulang kalau pulang terus saya kuat kalau nanti saya pulang itu satu hari itu sama beberapa kali demi mucal di dalam, di kondok, di esok, di kajian di esok, di kudus, di maghrib, di kajian biasa saya tidak mucal jika cerita, yang spesifik sapi itu banyak yang tua atau yang tua nanti saya tidak mucal nanti saya tidak mucal saya tidak mucal tidak mucal apa yang saya tidak mucal di tengah-tengah spesifik lagi jika saya tidak mucal saya sudah mencari tidak mucal saya tidak mucal selamat menikmati selamat menikmati lalu, aktivitas sapi lalu, aktivitas sapi sapi tidak ada aktivitas agama ini akhirnya, kita ingin mengenai dan kemudian, sapi seluruh tahu digugawir, digugul digugawir, digugawir digugawir, digugawir digugawir air musallamatullahi syatafi yang bebas cacat bagi kawalulah cita itu, wah ini spesifik kaya lah, nanti saya lihat kalau pasaran seton, pasaran biaya kalau pasaran seragen sampai boyolali, sapi kuning orang yang cacat orang yang cacat, orang yang cacat itu, ya bang itu, saya yang seminat, sebenarnya spesifik maksudnya ulama itu, orang-orang yang sebagainya di acara-acara itu, yang cacat kadang-kadang cuma malah kacat akhirnya, itu malah ribet karena agama itu dulu itu unik agama itu mengetahukan pikirannya orang zaman saya, orang hadis dengan logika atau pikiran agur itu bedanya, tidak sama tidak sama misalnya, ngomong-ngomong kalau tidak pergi sampai tidak pergi tidak pergi dari perjalanan itu, nggak pergi bukan pergi tidak pergi tapi agamanya, cara berpikir, tidak seperti itu agamanya, cara berpikir berapa saja yang berpikir yang berpikir, yang berpikir yang berpikir seperti itu, kemudian semuanya potensi agama itu ditertawakan semuanya dari Imam Wuzali nasib agama itu pasti ditertawakan karena dia punya konsep yang lucu ciri utama agama itu adalah tokoh-tokohnya kalau liwat itu digaib bahan tertawaan jadi ayat ditutup kita membawa itu kita kustik timegak kere-kere kiritim budu putih nasib itu darah duhr aku kita enggak tau tapi jemputnya yang kenyaknya aduh kita akhirnya menge kita menge kami menge jadi sobat yang soleh soleh itu dikehah ngincang orang yang tau nge-nyek karena itu jemput bunroko kok bisa mentertawakan yang tau nge-nyek itu ayo maladina amanu minal kufari lagi-lagi minal kufari yang layak bunroko itu orang kafir orang istambung bunroko itu orang suwi ngicipit mereka berkumpul suaranya darah dalahnya jeblok cuma jeblok itu yang kritik sama pun yang nge-ruh muka-muka ini ceritisan nah itu terus dikehah satu pintu sehingga belok yang tau nge-nyek sebut falyaw maladina amanu minal kufari nge-nyek halal araw ini yang buru kami ngerti cerita ini uniknya agama ini kisah nyata yang panjang dengan ini bisri mustafa masyur yang terkenal mungkin ada tafsir alibris mungkin ada tafsir kita nge-nyek alibris kita nge-nyek alibris di misbah yang ada di sini jadi misbah yang menerjemahkan di misbah itu adik kandungi di sini di bisri di kitab jembrok alibris yang misbah apa ini? al-iglel jadi yang mana jembrok itu kakak kakak ada? yang ada jenek alibisri, yang ada jenek alibris di sana kita berpikir yang ada di kota di kota ini di antara jenek alibisri di kitab jenek alibisri itu bukan kota sehingga cerita ini di kitab jenek alibisri di sebuah jenek alibisri ya jika orang belajar, orang belajar, orang belajar, apa-apa ibu seorang orang belajar dan orang belajar ngabel anaknya kiriman itu walaupun tadi muka dia cahaya atau hias rapat jadi dia mangan yang ada orang belajar jadi sejumlah orang belajar nggak sih dan fakadir itu orang belajar agar orang belajar hati kiriman, melewati janganlah, janganlah sendiri, harusnya itu dan bapaknya itu juga cahaya atau hias rapat jadi kalau ludzi.. jika nih.. ini kena gede-kong, kena maklum jadi itu agama, jadi agama itu ada logika yang tidak masuk akal, ada hubungannya tapi nyatanya nyatanya karena ini kenapa anak-anak kaya yang ngalim putus-putusnya karena itu namun mulang santri kadang-kadang anak-anak kaya itu baru saja fokus mulang santri, anak-anak kaya itu karena ini ngalim menolong agak, nyolong menolong agak karena itu anak-anak putusnya jadi itu agak-anak kaya itu ngomongin karena anak-anak kaya itu kan logika logika ibu Yudem mengira kamu mau logika mengira kamu apa? jadi itu beda, cara berpikir itu beda alasanya itu orang itu tertarik dengan akal tapi meninggalkan cara berpikir itu tidak bisa pahamnya, lalu semua dilatih anak-anak kaya itu nasibnya tidak bisa perlengkap ayat haru mengkodohi jungkal sopola jina jungkal mau sucih kenapa nanti raja jana? apa? jirung gitu ya? ya jungkal ya? orang sampai sucih itu jendeng apa? orang kuno yang rembang mana ini jungkal? 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 kayak orang tipe, kayak orang kena keluar aneh apa? jungkal ya? sami jungkal haru mengkodohi jungkal sopola jina sucih tanhali sucih dan sebahagian masjid betul bukit dia tidak pernah mengingkari iman dan tidak pernah mengingkari Tuhan Tata jawab ada di Benggang, apa Junu Buhum Benggang itu meninggalkan, apa Junu Buhum apa lambung-lambungnya mereka Atau gegeri mereka, atau lambungnya mereka Ternyata itu, mereka mengangkat, mereka mengangkat apa Junu Anil Madoci itu sanggupir-pirong Gunturu, Mawadil Ipijai itu juga Gunturu Bifurusiha atau Bifarusiha, ada yang lemak-lemak itu Madoci Karena apa yang milih tinggal tempat tidur, mereka selatihim, karena apa yang selatih ada Maksudnya, mereka meninggal Gunturu, Mawadil Ibu Juni, orang-orang yang membuahnya Maksudnya, meninggal Gunturu, apa yang selatih? Apa yang selatih Bila mereka meninggalkan waktu di Bengi, tidak ada jutaan mereka Tapi ini Dewi Maksudu, tapi ini saya mau salah, jadi ini Nah benar susah, saya mau salah, kalau benar separuh Banyak ulama yang mengatakan meninggal Gunturu waktu di Bengi itu cukup jamaah sholatisya Maksudnya, meninggal Gunturu, Mawadil Ibu Jamaah sholatisya Banyak yang menafsirkan orang yang sholatisya di jamaah atin Kemudian ditutup dengan subuh di jamaah atin Itu sama dengan Diyamul Laili Kulih Sama dengan apa? Diyamul Laili semua Semuanya, ini penting kalau atur Karena, kalau syarat seperti ini harus berat bagi kita Karena serata-rata umatnya Nabi itu yang buat apa? Buat apa? Biasanya, kalau syarat-syarat berat tidak wajib untuk mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu masyurnya, kalau tidak usul seperti ini Tentu apa? Bagaimana literally, menafsir-syarat Tentu apa yang namanya? Perbuatan khawatir, yang tidak wajib untuk mengatakan Nabi Muhammad Sekarang, itu seperti yang saya lakukan Sekarang, dibilang tersisa Bagaimana makanya, kita harus mengatakan Nabi Muhammad Selatan kuatkan Tentu apa yang sudah berhormati, yang harus ditambang di jamaah Tentu apa yang sudah ditambang di jamaah? Berapa yang sudah ditambang di jamaah? makanya termasuk khususnya kantin nabi itu tidak wajib bagi umatnya tapi wajib ganggukan ini penting keluar nah umatnya ini cukup paham ini penting keluar karena nanti kamu jangan mengatakan syaratnya wang sungguh suarbo itu yang melek demi tidak ada ulama yang mengatakan tetap yang wajib pokok nanti sholat berduk tapi jangan pernah meyakini itu syarat sah mebu suarbo masyur kan ya rasulullah saya harus melakukan apa sholat lima waktu apa ada wajib yang lain tidak ini penting keluar jangan pernah memaksakan dalam islam itu cuma nak syukur-syukur makanya apa? tidak orang yang makan orang-orang yang makan yang makan subhatlah rapoh yang makan jadi sholat yang wajib saya lakukan saya mengatakan yang penting saya lakukan saya lakukan ini repot saya lakukan saya jelas saya jamin sampai tidak tentang syarat-syarat yang lain itu contohnya saya lakukan yang tidak tidak saya lakukan saya lakukan saya lakukan subhat itu cukup mereka itu saya lakukan tinggal itu itu misalnya saya lakukan kerjaan sampai itu sampai itu itu tidak tinggal subhat itu saya lakukan yang lakukan yang lakukan yang lakukan itu tidak seperti orang-orang yang ketik orang-orang yang ketika tidak ada risiko, sebagian itu disodakok sebagian itu yang resmi terdapat 2,5 persen orang-orang yang ketika ini orang-orang yang paling memahami itu syaratnya dari kandilapi itu juga melangkai seperti itu jadi banyak yang berpendapat itu sama dengan wasiat tidak melebihi sepertiga dari harga jadi kalau punya uang 1 miliar berarti maksimal diamalkan 200 330-an 370-an kok sepertiga 333 karena nabi ketika ditanya seseorang padahal yang disodakoi atau yang dihadiri nabi-nabi itu kan pasti benar mau dikasih semua gak mau separoh gak mau terus terakhir orang yang kaya tadi bilang kalau begitu sepertiga ya rasulullah mau saya amalkan kata nabi sepertiga saja kebanyakan jadi yang suka-suka itu bisa mengamalkan itu maksimal sepertiga 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 martin sepertiga 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 aku yang meninggal anak putus juga maksudnya seorang kewarisan juga kalau anak putus juga tidak ada masalah masalah bakat itu tidak ada masalah ini maksudnya kalau Nabi sudah bilang juga aku yang meninggal anak putus juga, lu apa ini bilang aku tinggal melarat yang jauh-jauh itu karena logikanya Nabi itu masuk akal misalnya aku juga duduk 1 miliar aku juga juga duduk 1 miliar panggung api aku juga 1 miliar tidak ada tidak ada masalah kan sama juga akhirnya Hasan jauh-jauh anak putus juga jauh-jauh paham ya makanya Nabi itu tidak ingin terus repotemennya sudah di dendam misalnya itu di desa miliar sampai ngapain aku tidak ada masalah suatu saat itu mencoba ke anak putus anak putus juga tidak ada masalah anak putus juga tidak ada masalah kan panjang jadi malah menciptakan sistem yang kacau paham ya kacau lah pokoknya kacau malah Nabi ngerti kan luwak nah terus kali Nabi ngerti kan luwak ya dibenarkan Quran dokong pulikan ndak katakan silahkan écara ikat yang ada duit aku kurang iman ya imannya kuat, duit sedih ya lemah kalau kamu berpindah terus kalau misalnya duit aku FDM rendah ya tetap iman kuat, duit plus lemah oleh menidupan terpengalaman kalau di duit lemah supaya tapi ada orang tertentu yang sangking kuat iman melakukan semua itu tidak apa-apa, itu pun dalam sejarah hanya Abu Bakar sohabat yang khiarunnas yang ada sejarah memberikan semua hartanya untuk Nabi itu hanya Abu Bakar Umar hanya separuh, lainnya tidak jadi artinya begini, sohabat yang khiarunnas saja yang melakukan semua hartanya itu hanya Abu Bakar, Umar ketika ditanya yang kamu kasihkan berapa Umar separuh kalau Abu Bakar, maaf koitali ahli apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu masih dua ya Rasulullah, apa? Allah wa Rasulullah tapi itu kan Abu Bakar duniaannya wakil, imanannya wakil kekasihnya pengeran, dari itu kan tidak ada terlantar, orang-orang yang melakukan para pengeran orang, para pejabat orang para kerelasi orang ya takutlah Allah ini orang-orang yang seperti niru Abu Bakar, abu bakar para pengeran orang-orang yang akan terjadi sembrono ini adalah orang yang sangat level ini adalah orang yang kodoh, yang kodoh, kodoh, kodoh kodoh, kodoh, kodoh ini adalah orang yang sangat kelas itu waktunya orang-orang yang setengah saya berkara-kara, dan mereka akan risikasi ini yang sudah orang-orang yang berlaku jelas ya, orang-orang yang berlaku berarti sebah bagian, artinya secara syariat tidak boleh semua hartanya kamu, kamu infakkan saja ini tidak bisa dilarang kalau aku hanya ya orang-orang yang yakin aku sudah yakin tidak bisa dilarang kalau aku hanya mengamalkan itu ada yang kodoh, stresnya orang-orang yang sangat berkara-kara dan mereka akan berkara-kara dan mereka akan melakukannya kalau orang-orang yang melakukannya itu apa? itu apa? kalau tidak minta maaf semua sehingga kalau aku suaranya suaranya kalau kamu mengerti semua nafsu jika manapun tidak pernah mengerti apa yang saya akan keadaan 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 untuk berkara-kara 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 nipat fisik nipat kepala sebabnya itu tidak berkara-kara dengan sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati manusia apa? 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 apa yang bahwa biasanya yang pun ini suara tidak dikandungi jadi saya ada yang dikandungi kita tidak bisa menyenangkan dari sum sum itu sum sum itu seperti itu saya tidak menyenangkan itu saya Melayu tidak dari putih yang ada yang mengirang tidak jadi tidak dari itu saking ayu yang ada sum sum itu seperti itu semua, pokoknya sebetulnya ada yang dikandungi semua yang dikandungi seperti itu langsung dikandungi karena ada kapasitas orang itu seperti itu saya tidak menyenangkan seperti itu saya tidak menyenangkan semua yang dikandungi jadi sebetulnya dikandungi sampai dikandungi, kandungi saya tidak jadi kandungi, gula-gula saya moon dari p outsiders saya tidak menyenangkan tapi sayaCómo ство gak menyebar tapi pengeahan tapi pertama adalah hilang semua orang lain saya agency saya harus mengajak lalu mem Glory kemudian aku ngajar kan? aku kodok-kodoknya, aku kodoknya kodoknya aku kodok beli, tapi halimnya pas klorois sampai wakil kemudian aku kusuk teman-teman, kemudian ada warga yang berbamun gak enak, sungkan misalnya jenis yang kusuk, terus warga ini papan atas aku kajim Nabi, ya berbamun sungkan? gak bisa kusuk, gak bisa kusuk ya sama ini, kok benar ambil kocok-kocok lalu itu kadang-kadang kawan-kawan BKD Nabi, ramah sawah jadi itu, ngantinya itu apa nih? jadi umumnya kiai ke biabatnya, jadi jadi khawatir suaranya dari warga ini gering ini gak bisa kusuk, sama ini jadi ini kesalahan khawatir, nak keduran yang keduran warga Nabi, ini sungkan sungkan seorang kawan-kawan karena al-malam aja, terus yang merah cukup ya buah, makanya ada si tapi tanya-tanya masuatu ayo, misalnya ngerukin ya, ada warga dari satu, di sana kan sungkan seperti ini? jawa-jawa yang di mana aku, aku, aku mengatakan aku, aku, aku aku, aku yang di mana, aku, aku aku, 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 aku yang terpasang aku, aku, aku gak maksudnya ganggu apa sih? tapi apa sih? tapi pas dengan ibadahnya saya tidak tahu mau mempertahankan dari awar tapi saya ada ambisi awar Nabi saya juga menggunakan awar saya ini warga tidak ada awar saya tidak kangen apa? semua awar ada kelas malah ada Nabi sendiri itu awar kalau Yeah ibadah, kembali di sore-se porte sangat cenderung tidak ada akhirnya tapi ada diultang kalau pada anaknya hasil, tidak ada warga yang lain jadi pakaian tahu panas buat salim developing saya tidak individually menggunakan alamat semua di atas alamat kita mencari jen decreases yang bisa merasakan semuanya senang tidak tahu apa yang saya simpan untuk mereka jadi apa? 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 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh